Yo, Mirosal Menteri BUMN, Erick Thohir, menduduki peringkat teratas sebagai tokoh yang paling banyak dipilih publik sebagai calon wakil presiden di Pilpres mendatang. Hasil survei terbaru ini dirilis Poltracking Indonesia. Dalam survei terbarunya, Poltracking memasukkan 10 nama tokoh yang belakangan, tengah di gandang-gandang untuk maju sebagai cawapres. Hasilnya nama ketua umum PSSI itu unggul dengan angka lektabilitas 19 persen. Sementara di posisi kedua ada Sandiaga Uno dengan presentase 15,7 persen dan Rituan Kamu di posisi ketiga dengan angka 12,4 persen. Kemudian ada Hagus Harimurti Yudhoyono dengan angka 10,2 persen, Muhammad Iskandar 8,2 persen, Mahfud MD 8 persen, Viva Indar Parawansa 4 persen, dan juga Andika Perkasa 3 persen. Kemudian ada Erlangah Hartarto 2,7 persen, Wan Maharani 1,7 persen. Sementara itu responden yang tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 15,2 persen. Dan berikut hasil survei terkait perbandingan elektabilitas 10 nama cawapres pada bulan Juli dan juga September 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.